selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setengah sendok teh selamat menikmati selamat menikmati di dalam mangkok besar aku masukkan tepung beras terlebih dahulu selamat menikmati lalu aku masukkan santannya lalu aku akan mengaduknya secara perlahan-lahan lanjut aku akan mengaduknya dengan menggunakan tangan ya teman-teman setelah adonannya tercampur seperti ini aku akan membulat-bulatkan setelah selesai aku uleni lalu aku akan membentuknya kurang lebih seperti ini atau menurut tergantung selera masing-masing ya teman-teman kurang lebih seperti ini lalu aku akan sisihkan terlebih dahulu lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman setelah selesai aku bentuk dan inilah hasilnya lanjut aku akan menggorengnya lalu disini sudah aku panaskan minyak goreng dan tunggu sampai benar-benar panas ya teman-teman setelah minyaknya panas lalu aku akan menggorengnya masukkan satu per satu tunggu sampai warnanya berubah ke coklatan lalu balik biar tidak gosong ya teman-teman tunggu sampai matang setelah warnanya berubah seperti ini lalu aku akan mengangkatnya dan lanjut goreng untuk yang sisanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati goreng dengan menggunakan api sedang biar tidak gosong selamat menikmati saya akan akan membuat gula disini sudah aku siapkan air putih sebanyak 7 sendok makan lalu masukkan gula putih sebanyak 5 sendok makan aduk-aduk sampai gulanya larut setelah gulanya kekentalannya seperti ini lalu aku akan masukkan getas ketannya aduk-aduk sampai gulanya menempel setelah gulanya mengering seperti ini lalu aku akan matikan kompor diaduk dalam kompor tidak nyala sampai benar-benar kering dan tercampur rata setelah selesai dan inilah hasilnya teman-teman ini sangat empuk sekali dan rasanya gurih ini gurihnya dari santan dan kelapa parutnya ya teman-teman apabila kalian suka dengan videonya silakan kalian mencoba di rumahnya masing-masing dan apabila kalian suka silakan di like di komen dan di share ya teman-teman aku akan mencobanya bismillahirrahmanirrahim enak enak sekali gurih selamat mencoba ya teman-teman selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya Terima kasih telah menonton!